Intro Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Lirai Di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kelompokan di HSRWheel Kali ini gue pengen bikin video perjalanan Video perjalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Timur Yes, gue mau berangkat ke Malang Ini sekarang kita bawa ruby Sekarang udah ada di rest area 80 ya Sekitar 80-an baru masuk ke Bali Masih panjang perjalanan ya Karena kalau kita lihat dari GPS Perjalanan dari Jakarta ke Malang itu kurang lebih Berapa ya? 400 400 apa jam? 400-nya sampai Semarang Emang iya? 400-nya sampai Semarang baru? Iya Wah, masa kenyang banget lagi perjalanan kita Ya udah lah, pokoknya kali ini ikutin aja Jadi, dan kali ini pun gue juga gak jalan sendiri Gue, ya seperti biasa Gue dilemenin sama Iqbal juga Yang lagi pegang kamera Udah gitu gue juga bareng sama teman-teman dari Acelera Wah, kalian tau Acelera gak apa? Iya, betul banget Itu adalah ban kebanggaan kita bersama Ban produksi lokal Yang dimana sudah memiliki berbagai macam ukuran ban Dan sudah diekpor sampai lebih ke 65 negara Nah, asap Jangan lupa Ramper ya Itu ada Gue ingin ke kameranya Nah, disitu ada Ada Om Ibnu Terus, itu ada juga kamera mana Ada Om Ridwan Terus ada Om Idy Dan ada satu mobil mau keluar Kita sekarang mau mau perjalanan Udah, sini dong Sini dong Ini dia dulu Sini dong Oke Nih, Om Ibnu dari Acelera Om, kalau Om Ibnu itu di Acelera bagian apa? Gue lebih marketing support-nya dari tim Acelera Oh, marketing support Jadi untuk di media juga ya Nah, by the way Acelera itu juga sekarang udah aktif di Youtube Nih ada Youtube-nya di bawah sini Kalian bisa nonton juga konten-kontennya Kontennya tentang apa aja sih kalau Acelera? Ya, saya paling mereview seputaran mobil Oh, review mobil Ini kita naik rugby berlima Dan, makanya kemarin kalau temen-temen lihat Gue ada persiapan Jadi, itu kan sebenarnya kita nggak pakai tutup sepak ini kan Kemarin kita sempet-sempet ini Kita cari gelelim Jakarta Buat event ini doang Buat jalan sama lo doang nih Ya kan? Itu luar biasa Nah, ini barang-barangnya nih Ini tanduk Dan, gitu disini barang-barang nih Disitu ada koper, koper Alat-alat kamera segala macam ada disitu Peralatan tempur kita Peralatan tempur kita buat selama beberapa hari ke depan Jadi, hari ini nggak hanya nonton perjalanan doang ya Kita mereview sekalian mobil yang dipakai kan si Ruby nih Betulnya dia pakai MT-01 ya? Pakai MT-01, betul Kita lihat Uh, mana perjalanan dari Jakarta sampai ke Malang Apakah ada kendala atau tidak? Pokoknya ikutin Nah, jadi tadi juga di jalan ngobrol sama Om Ipnu Katanya dia juga pengen tahu Gimana sih rasanya pakai band MT Ring 20 Jalan jauh Jalan jauh Ya kan? Apalagi sebenarnya kan kalau MT itu kan lebih penting untuk di tanah kan? Tidak Nah, tapi kali ini kita pakai seluruhnya full nanti di asfal dulu Asfal dulu Full asfal tuh gimana rasanya Terus experience-nya bau Eh, bau apa? Enggak lagi Berisik apa enggak? Berisik apa enggak? Nyaman apa enggak? Nah, cuman lo nih Yang tadi duduk di samping gue Menurut lo gimana? So far? Pakai ring 20 MT-01 80 km ya? Ini kita resarnya pertama Ya Masih aman sih Tadi kena hujan juga Terus kemudian kering lagi Kalau orang bilang MT itu berisik Yang seluruhnya yang kita pakai untuk mobil ini Yang sekarang kita pakai untuk jalan Kayaknya masih aman Aman banget Dan suaranya juga enggak Biasanya kan berisiknya tuh kayak jelasin Ya, wuuu Biasanya kalau udah kecepatan tinggi Wuuu Berisik banget deh, pokoknya enggak ganggu Biasanya sering mengganggu Tapi selama tadi kita perjalanan baru 80 km Kayaknya enggak ada Enggak ada sih Dan kita juga ada tadi jalannya enggak pelan Lumayan loh 100, 120 Di atas kecepatan rata-rata Emang rata-rata udah? Biasanya kan 100 aja Ini lebih dari 100 Oh yaudah Berarti kita anggap aja 100 ya Oke Biar enggak terlihat terlebih Iya Yaudah kita lanjutin tempat jalanan lagi ya Oke, let's go Artis disuruh sama petugas SPBU Mereka adanya nih Jadi operator Ini artis nih Artis disuruh sama petugas SPBU Ini kan kita berada di kilometer 80 ya Oke Track kering Nah kita udah km 184 berarti kurang lebih ambil 100 km apa nih yang biasa ini yaa kayak ga pake ban pacul sih jadi kayak pake ban biasa aja kayak radial biasa ya kayak radial biasa ya ya pertama ya dari suara ga terlalu noise bahkan ya ini kalo temen-temen bisa denger lingkungan ban tuh tipis banget gitu loh sesuai dari tadi yang kita sudah review awal ya di km 80 tadi nah ini karena radionya kita matiin kan kalo misalnya radionya kita hidupin bener-bener udah close bener-bener kayak ga ada suara dengungan nah ini baru berasa ya, baru dengeran ya betul, ini karena jalurnya juga memang ini ada yang ga rata betul, jalurnya sangat-sangat ini baru berasa nih, baru berasa untuk sekelas MT ini tuh suaranya ya tadi baru dengeran berarti ya sedang berumur gitu ya tapi karena dia udah rusak jadi gini loh, masih gua pikir dengan ban MD itu kan dia kan memang patternnya kotak-kotak gitu kan harusnya ketika di jalan asal ya masih menisi blog agaknya begitu dari sana tapi ternyata gua ga sebegitunya apalagi ini kita promidumin musik aja mulai musik sorenya bener-bener ilang banget tapi mati perjalanan dan punya basah nih ya basah, dan keuntungannya pake ban MD ini kalo untuk di mobil harian nih jeli menurut gua ya salah satunya adalah terkenal banget si mali tuh terkenal dengan obangnya loh terkenal dengan obangnya dan ini dan kita belum ngerasain yang bunang-bunang gitu ga berasa nanti kita coba lanjutin lagi ya masih ada satu lagi mas yang belum dibahas parah enggak ada satu lagi yang belum dibahas apa tuh? setirnya setir yang gini ya? kok gitu ya? simpelnya gini loh ban MD itu ga bisa dibalancing oh bisa, bisa dibalancing sorry bisa dibalancing tapi ga bisa di finish balance sorry sorry gua rala dikit ga bisa di finish balance ini utinya tuh jalan dari tadi amat tadi masih lulus dan kita ga perlu yang apa-apa parah setirnya biasanya kalo orang berpikir yang mobil yang sempurna itu dengan ban MD selalu wah kayaknya bener-bener atur yang keras bakal kebawah atau mau di setir tapi ini enggak kan udah 100km udah 100km lah udah 100km lah udah jauh nih dari rumah jauh banget hahaha kita lanjut terus pokoknya sampai ke Malang oke pokoknya aman dan di jalan kita tetep review hari ini nyampe ga nyampe harus nyampe harus nyampe ke Malang harus nyampe ke Malang yaa oke pokoknya sekarang kita udah sampai di rest area 270 berapa gitu lupa deh pokoknya setelah tegal lah yaa so far fi mobil aman ga ada kendala apapun kita pake ban MD juga ga berisik malah kalo pagi kita pake dengerin musik jadi ga berisik udah gitu di jalan juga setir juga aman ga banyak goyang tadi kita stabil speed di 80-100-80-100 sih jadi so far masih aman kita lihat ya mudah-mudahan sih harapan gua kita sampe Malang sampe kota Batu ga ada masalah ga ada trouble sama si Ruby ini ternyata Ruby kita kasih ini ga jadi cakep ya jadi ga keliatan polos banget gitu kan kenapa ga kepikiran dari kemarin yaudah deh sekarang kita pinta di toilet sekarang mau gantian nyetir biar ikhbalan nyetir lagi nya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton